Baik kita mulakan Surah Ibrahim Mulai daripada ayat 32 A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahuladzim Allah yang Kholaka Telah menciptakan ia Assamawati Akan langit-langit Wal Ardha dan Bumi Wa Anzala dan telah menurunkan ia Minas sama daripada langit Ma'an Akan air Fa'af roja Maka telah mengeluarkan ia Bih dengannya Minas sama roti Daripada buah-buahan Rizkon Sebagai rezeki Lakum bagi kamu Dan telah menundukkan ia Lakum bagi kamu Al-Fulka akan Bahtera Di tajriah Supaya ia belayar Bilbahri Di lautan Di amri'i dengan rentahnya Dan telah menundukkan ia Lakum bagi kamu Al-Fulka akan Al-Anhar akan sungai-sungai Al-Anhar akan sungai-sungai Al-Fulka akan sungai-sungai Al-Fulka akan sungai-sungai Wasahara Dan telah menundukkan ia Lakum bagi kamu Al-Fulka akan Asyamsa akan Matahari Wal-Qamar dan Bulan Da'ibaini Dua yang tetap Beredar Dua yang tetap Beredar Wasahara Dan telah Menundukkan ia Lakum bagi kamu Al-Lail Akan Malam Wan Nahar Dan Siang Baik Sempat semula Ayat yang ke 32 Dan 33 ini Adalah Ayat menerangkan kebesaran Ciptaan Allah Ta'ala Untuk Meringat Mengingatkan kepada Manusia-manusia yang lukuh Kepada yang maha pencipta Dan yang tidak Dan yang tidak Merti bersyukur Atas nekmat yang Allah Telah Surahkan Kepada alam Kepada alam ini Mereka yang Mengambil pelajaran Atau ingatan Mereka akan Menundukkan diri Kepada Allah Dan sujud Kepadanya Dengan jalan Tunjuk ajar Daripada Rasul Tapi Mereka yang Mengengkari Rasul Mereka Mengabaikan Ciptaan Allah Ta'ala ini Menganggap bahawa Ia hanya Terjadi sendiri Itulah Yang mereka Pegang Jadi Mereka yang Mengkukuri ini Maka ayat-ayat inilah Mengingatkan mereka Kembali Supaya Dia sedar Siapa yang Menciptakan Alam ini Allah katakan Allahul lazih Kholakas samawati wal ak Allah yang Telah menciptakan Ia akan Langit-langit dan Bumi Allah boleh Mengaku Yang dia Yang menciptakan Ya kita Tidak Boleh Mengaku Sebab Kita Tak Ia tak ada Bukti yang Kita menciptakan Tapi Allah Ia membuktikan Langit dan bumi Adalah Ciptaanku Kata Allah Ta'ala Wa anzala Minas sama ima Bukan itu Saja Dan telah Menurunkan Dia daripada Langit akan Air Air yang Mencurah ke Bumi Yang Menyerami Bumi Siapa yang Mengatur Dia adanya Air yang Turun ke Bumi Maka telah Mengeluarkan Dia Dengan Nya Nya itu Balik kepada Air Maka Maka telah Mengeluarkan Dia Dengan Nya Dengan Air itu Minas Samarat Daripada Buah-buahan Ini nak Menunjukkan Bahawa Ya Tidak Sesuatu Itu Allah Ciptakan Dengan Daripada Air Sehingga Buah-buahan Yang Ada Ya Tumbuh Di Serata Dunia Ia Berasal Daripada Siraman Air Yang Turun Daripada Langit Jadi Ia Buah-buahan Itu Juga Atau Tanaman Tanaman Itu Sebenarnya Berasal Daripada Air Untuk Siapa Rizkolakum Tujuannya Sebagai Rezki Bagi Kau Jadi Buah-buahan Itu Adalah Salah Satu Daripada Bahan Kehidupan Kamu Itulah Rezki Buat Kamu Dan Telah Menundukkan Ia Bagi Kamu Akan Bahtera Di Tajriya Bil Bahri Bi Amri Supaya Ia Belayar Di Lautan Dengan Perintah Ia Bayangkanlah Atau Lihatlah Kapal-kapal Yang Besar Kapal-kapal Dagang Yang Besar Membawa Muatan Belayar Di Lautan Ia Dengan Aman Sehingga Sampai Kepada Destinasi Yang Dituju Ia Itulah Hasil Yang Allah Telah Tunjukkan Kepada Manusia Dan Itulah Mulanya Import Export Adanya Jalan Lautan Mereka Bertukar Tukar Barangan Ia Disitu Juga Ia Manusia Berdagang Dan Telah Menundukkan Ia Bagi Kamu Akan Sungai 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 Yang Mengalir Ia Menjadi Teras Kehidupan Bagi Manusia Air Paip Yang Kita Nekmati Itu Adalah Hasil Daripada Sungai Sungai Yang Diampang Yang Diampang Untuk Dijadikan Air Minuman Orang Orang Yang Di Daratan Semuanya Alah Hasil Adanya Sungai Sungai Jadi Hal ini Siapa Yang Menundukkan Sungai Itu Tentulah Yang Maha Pencita Iaitu Allah Dan Diingatkan Lagi Dan Telah Mendukkan Ia Bagi Kamu Akan Matahari Dan Bulan Dua Yang Tetap Beredar Perhatikanlah Matahari Terbit Daripada Timur Dan Kembali Ke Barat Begitulah Peraturan Tiap Hari Dan Bulan Pula Mengambang Ya Pada Malam Hari Datangnya Daripada Barat Pula Dan Turun Ke Timur Dua Beredar Ya Dengan Ya Baik Dengan Tetap Bayangkanlah Kalau Kita Lihat Belun Yang Kita Campakkan Ke Udara Maka Dia Akan Melayang Sana Melayang Sini Ya Ditiup Oleh Angin Tapi Matahari Dan Bulan Seolah Ada Real Yang Dilaluinya Sehingga Perjalanan Itu Tetap Pada Garisannya Bukan Itu Saja Lagi Dan Telah Mendukkan Ia Bagi Kamu Akan Malam Dan Siang Disitulah Malam Untuk Kamu Dapat Beristirahat Disitulah Siang Supaya Kamu Menuntut Kurnia Kurnia Allah Ta'ala Jadi Semua Itu Ditundukkan Buat Kehidupan Manusia Yang Ada Di Buka Bumi Kalau Ya Allah Ciptakan Malam Berterusan Apa Jadi Kalau Allah Ciptakan Siang Berterusan Apa Jadi Sudah tentu Manusia Tidak Boleh Hidup Kalau Malam Berterusan Manusia Akan Beku Kalau Siang Berterusan Semua Akan Jadi Cair Iaitulah Kelebihan Atau Hikmah Allah Jadikan Ada Malam Ada Siang Al-Quran Dia Menyebut Malam Ini Baru Siang Dia Tidak Menyebut Siang Malam Kita Selalu Sebut Siang Malam Tapi Al-Quran Malam Siang Apa Sebab Sebenarnya Hari Itu Dimulakan Dengan Malam Contohnya Kalau Nak Raya Maghrib Itu Nampak Anak Bulan Atau Istihar Raya Maghrib Itu Dah Kira Hari Esok Jadi Mula Dengan Malam Hari Itu Baru Siang Itu Berdasarkan Quran Betul Kalau Kita Nak Raya Esok Maghrib Itu Dah Di Istihar Raya Bukan Esok Pagi Raya Tapi Malam Itu Dah Istihar Raya Itu Mula Dengan Malam Tapi Hanya Bahasa Kita Setak Menyebutkan Malam Siang Siang Malam Bahasa Kita Kita Sementara Siang Kita Teruskan Lagi Ayat Yang Ketiga Perlu Empat Wa Atahkum Dan Telah Ia Berikan Akan Kamu Dan Telah Ia Berikan Akan Kamu Ming Kulit Daripada Tiap Tiap Ma Apa Yang Saal Tumuhu Telah Kamu Minta Kepadanya Telah Kamu Minta Kepadanya Wa'in Dan Jika Tahudu Kamu Hitung Nikmat Allah Akan Nikmat Allah Latuh Suha Tidak Dapat Kamu Jumlahkan Akan Tidak 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 Dapat Kamu Jumlahkan Akannya Innal Insana Bahwa Sunya Manusia Lajolumun Lajolumun Sungguh Amat Zalim Kaphar Lagi Amat Kufur Saya Mas Mulai Wat Taku Mingku Lima Saal Tumuhu Dan Telah Ia Berikan Kepada Kamu Daripada Tiap Tiap Apa Yang Telah Kamu Minta Kepadanya Maksudnya Allah Telah Memberikan Kepada Kamu Apa Saja Keperluan Ia Yang Diperlukan Oleh Manusia Jadi Keperluan Keperluan Itu Sebenarnya Dah Disediakan Di Dibuka Bumi Ini Allah Telah Sediakan Itu Yang Kamu Kendaki Yang Kamu Perlukan Atau Yang Kamu Minta Contohnya Nak Membuat Sebuah Rumah Segala Per Perabot Ataupun Segala Peralatan Segala Kelengkapan Maka 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 Jadilah Sebuah Rumah Kalau Tak Cukup Kelengkapan Itu Macam Mana Jadi Sebuah Rumah Begitu Juga Dengan Kenderaan Kalau Tidak Cukup Peralatan Bahan Sudah Tentu Tidak Akan Jadi Sebuah Kenderaan Tapi Jadi Sebuah Kenderaan Semua Ada Bahan Mentah Yang Allah Telah Sediakan Itu Dikatakan Masa Al-Tumu Allah Berikan Tiap Apa Yang Telah Kamu Minta Kepadanya Minta Dengan Maksud Segala Keperluan Yang Kamu Kendaki Wain Taudu Dan Jika Kamu Menghitung Nikmat Allah Akan Nikmat Allah Latuh Suha Tidak Dapat Kamu Jumlakan Akan Ini Dalil Menerangkan Bahawa Kalau Kamu Nak Hitung Nikmat Yang Allah Telah Berikan Kamu Nak Jumlakan Tak Dapat Kamu Jumlakan Kalau Duduk Di Sebuah Rumah Apa Yang Wajib Kita Bayar Setelah Sudah Tentu Kegunaan Api Elektrik Kegunaan Air Kegunaan Segala Keperluan Seperti Kalau ada Estro Wajib Bayar Kalau ada Telefon Wajib Bayar Jadi Semuanya Itu Berbayar Sampailah Cukai Pintu Pun Kena Bayar Juga Begitu Juga Dengan Tanah Sendiri Pun Kena Cukai Juga Jadi Pendek Kata Itu Wajib Kena Bayar Bayangkan Kalau Allah Ta'ala Dia Nenam Dia Memberikan Kita Satu Wajiban Bayar Atau Allah Bagi Bil Kepada Kita Adakah Kita Sanggup Untuk Membayarnya Contoh Matahari Yang Kita Gunakan Caya Matahari Yang Kita Gunakan Seharian Ada Hitungan Daripada Allah Wajib Bayar Belum Hujan Yang Diturunkan Semua Juga Wajib Bayar Belum Udara Yang Kita Gunakan Setiap Detik Pun Kena Bayar Pendek Kata Kalau Kita Nak Membayar Contoh Diwajibkan Membayar Sudah Tentu Kita Tak Mampu Untuk Membayarnya Itu Dah Cukup Allah Katakan Jika Kamu Nak Hitung Nehmat Allah Yang Allah Berikan Kamu Tidak Akan Dapat Dia Jumlahkan Dia Tapi Sifat Manusia Innal Insana Lazalumun Kafar Bahawasanya Manusia Sungguh Amat Zalim Iaitu Menganiaya Diri Sendiri Lagis Kafar Lagis Amat Kufur Kufur ni Lawan Syukur Kufur ni Tak Tahu Mengenang Budi Sedangkan Syukur tu Orang yang Tahu Mengenang Budi Atau Berterima Kasih Jadi Sifat Manusia Yang Telah Diberi Nehmat Orang Ta'ala Ini Selain Daripada Zalim Dia Juga Tak Mengenang Budi Kepada Yang Maha Pemberi Rezeki Itu Pemberi Nehmat Itu Jadi Lawannya Ialah Syakur Syakurun Maksudnya Amat Berterima Berterima Kasih Jadi Artinya Syukur Lawannya Kufur Jadi Orang yang Bersyukur Dia tahu Mengenang Budi Tahu Berterima Kasih Ya Allah Tidak Mengendaki Bayaran Tapi Allah Ia Mahukan Hamba Itu Mengabdi Diri Kepada Allah Ta'ala Aku Tidak Ciptakan Jindan Manusia Supaya Mereka Mengibadahi Akandaku Jadi Allah Mahukan Manusia Ia Berterima Kasih Syukur Kepada Yang Maha Pemberi Yang Maha Pemberi Nehmat Itu Tanda Bersyukurnya Ialah Kita Mengesakan Allah Tidak Sekutupan Allah Tanda Kesyukuran Kita Ialah Kita Mengibadati Dia Bukan Selain Dia Itulah Tanda Kesyukuran Bagi Kita Sama Lagi Waiz Dan Ingatlah Di Waktu Ayat Yang Ke 35 Waiz Dan Ingatlah Di Waktu Kala Telah Berkata Ije Ibrahim Oleh Ibrahim Robby Wahai Tuhanku Hijal Jadikanlah Oleh Engkau Hazal Baladi Akan Negeri Ini Hazal Baladi Akan Negeri Ini Hazal Balada Akan Negeri Ini Sorry Hazal Balada Akan Negeri Ini Aminan Yang Aman Sentosa Waj Nomini Dan Jauhkanlah Oleh Engkau Akan Daku Dan Jauhkanlah Oleh Engkau Akan Daku Wabaniya Dan An-anakku An-bawa Nak Budha Kami Sembah Al-Asnam Akan Berhala Berhala Robi Wahai Tuhanku Inna Hunnah Sesungguhnya Sekalian Itu Sesungguhnya Sekalian Itu Adelalna Telah Menyesatkan Mereka Kathiron Kebanyakan Minan Nas Daripada Manusia Fahaman Maka Barang Barang Siapa Tabi Tabi Ani Telah Mengikut Ia Akan Daku Telah Mengikut Ia Akan Daku Fahaman Fahaman Maka Sesungguhnya Ia Mini Daripadaku Waman Dan Barang Siapa Asani Asani Telah Mendurhakai Ia Akandaku Telah Mendurhakai Ia Akandaku Fain Naka Maka Sesungguhnya Engkau Maka Sesungguhnya Engkau Wafurun Amat Pengampun Rahim Lagi Amat Penyayang Baik Selamat Semula Ayat Seterusnya Berkaitan Dengan Kisah Nabi Ibrahim Seorang Hamba Allah Ta'ala Yang Tahu Bersyukur Kepada Yang Maha Penciptanya Waiz Waizdan Ingatlah Di Waktu Kola Telah Berkata Ibrahim 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 Pernah Berkata Atau Pernah Berdoa Semasa Semasa Itu Dia Dia Berada Di Mekah Dia Berdoa Rabbi Jal Hazar Balada Amin Wahai Tuhanku Jadikanlah Oleh Engkau Akan Negeri Ini Jadi Mekah Negeri Yang Aman Sentosa Wajnumni Dan Jauhkanlah Oleh Engkau Akandaku Wabaniah Dan Anak-anakku Anak Budal Asnam Bahawa Kami Menyembah Akan Berhala Berhala Boleh Juga Dimaksudkan Dan Anak-anakku Itu Mana Keterunannya Nabi Ibrahim Minta Allah Tolong Jauhkan Daripada Menyembah Berhala Nabi Ibrahim Pernah Berdoa Demikian Berdoa Untuk Minta Supaya Mekah Itu Negeri Yang Aman Sentosa Dan Minta Supaya Keturunan Dia Dan Berhala Kita Perlu Ingat Sejarah Nabi Ibrahim Datang Ke Mekah Bawa Anak Dan Isteri Iaitu Hajar Ia Diletakkan Di Mekah Sebab Apa Di Mekah Ni Tak ada Orang Yang Duduk Kat Situ Sebab Nabi Ibrahim Ni Dia Dah Puas Hidup Dalam Kalangan Semua Manusia Atau Umat Semua Menyembah Berhala Dia Dah Boring Dengan Kehidupan Macam Itu Jadi Macam Mana Dia Nak Buat Maka Dia Letakkan Keturunan Ini Satu Tempat Yang Belum Diterokai Orang Jadi Kalau Belum Diterokai Orang Artinya Dialah Yang Mula Mula Menerokai Jadi Kalau Nak Dijadikan Putih Putih Semuanya Tapi Kalau Nak Dimulakan Hitam Hitam Semuanya Macam Itulah Ibaratnya Sebab itu Diletakkan Keturunan Ini Di Satu Tempat Yang Belum Diterokai Oleh Sesiapapun Supaya Mudah-mudahan Ia Menjadi Sebagai Ketua Di Situ Yang Boleh Menjadikan Tempat Itu Suci Dan Bersih Daripada Berhala Itu Tujuannya Dan Nabi Ibrahim Berdoa Sambungannya Robbi Inna Unnah Wahai Tuhanku Sesungguhnya Sekalian Itu Una Itu Maksudnya Merujuk Kepada Berhala Jadi Kalau Kita Terletakkan Maksudnya Asal Berhala Wahai Wahai Tuhanku Sesungguhnya Berhala Berhala Itu Adelalna Telah Menyesatkan Mereka Kasih Raminan Nas Ia Akan Kebanyakan Daripada Manusia Berhala Telah Banyak Menyesatkan Manusia Manusia Sesat Ia Dengan Adanya Berhala Berhala Ia Pamantah Bianni Maka Barang Siapa Telah Mengikuti Ia Akandaku Wahai Nahumini Maka Semuanya Ia Daripadaku Siapa Yang Mengikuti Jalan Nabi Ibrahim Ia Itu Adalah Golongannya Dan Dalam Agamanya Tapi Sebaliknya Paman Ason Dan Barang Siapa Telah Menerakai Ia Akandaku Fain Naka Gaw Kuru Rahim Maka Semuanya Engkau Amat Pengampun Lagi Amat Penyayang Jadi Nabi Ibrahim Mengadu Mengadu Kepada Allah Kalau Mereka Yang Menerhakai Aku Mereka Tidak Menurut Apa Yang Aku Perintahkan Sudah Tentulah Dibalikkan Kepada Tuhan Kepada Allah Allah Bersifat Pengampun Lagi Penyayang Itu Terpulanglah Kepada Allah Ia Untuk Menghukum Macam Itulah Dia Punya Maksud Doa Nabi Ibrahim Baik Ayat Yang Ke 20 37 Rabbana Wahai Tuhan Kau Sebab Itu Perkataan Rabbana Kami Kalau Bahasa Arab Kami Dia Boleh Untuk Diri Sendiri Dan Juga Boleh Untuk Ramai Jangan Risau Kalau Kita Baca Doa Rabbana Atina Fidun Asana Rabbana Itu Kami Wahai Tuhan Kami Jadi Dalam Bahasa Arab Kami Itu Boleh Untuk Sendiri Boleh Untuk Ramai Tapi Kalau Wahai Tuhanku Rabbi Contohnya Itu Untuk Sendiri Sendiri Dan Tidak Kena Orang Lain Tidak Tempias Kepada Yang Lain Kalau Dia Sebut Rabbi Itu Bezanya Kadang Orang Menyalahkan Macam Pandai Sangat Dia Menyalahkan Dia Kata Kita Seseorang Kenapa Kita guna Rabbana Rabbana Untuk Ramai Untuk Ramai Kami Untuk Ramai Itu Bahasa Kita Kami Itu Untuk Ramai Tapi Bahasa Arab Kami Kami Itu Untuk Diri Sendiri Dan Juga Untuk Ramai Itu Bahasa Arab Macam Itu Tapi Kalau Wahai Tuhan Aku Itu Tak Boleh Untuk Ramai Kalau Imam Itu Baca Rabbi Itu Maksud Untuk Diri Sendiri Dia Kita Tak Perlu Aminkan Kalau Dia Baca Rabbana Untuk Semua Boleh Diaminkan Baik Ya Perkataan Rabbana Ini Yang Kita Nabi Ibram Sorang Tapi Dia Kata Rabbana Baik Ini Sesungguhnya Aku Askan Askan Tu Telah Aku Tempatkan Saya Ulang Ini Sesungguhnya Aku Askan Tu Telah Aku Tempatkan Min Daripada Zuryati Zuryatku Bi Wadin Di Lembah Wadin Yang Orang Selalu Sebut Wadi 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 Lembah Wadi Zahrah Mana Lembah Zahrah Ghoiri Yang Tidak Ada Z Mempunyai Zahrah 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 Tumbuh Tumbuhan Indah Di sisi Bayi Tika Rumah Engkau Al-Muharrama Yang Di Hormati Robbana Wahai Tuhan kami Liukimu Supaya Mereka Mendirikan As-Solata Akan-Solat Baja'al Maka Jadikanlah Oleh Engkau Afkidah Akan Hati-Hati Minanas Daripada Manusia Tahui Ia Cenderung Ilaim Ilaim Kepada Mereka War Zubhum Dan Rezekikanlah Uli Engkau Akan Mereka Dan Rezekikanlah Uli Engkau Akan Mereka Minas Minas Samarots Daripada Buah-Buahan Lahan Lahan Mudah-Mudahan Mereka Yashkurun Mereka Bersyukur Baik Saya maksimula Ayat yang ke-37 Nabi Ibrahim Ketika Meletakkan Isteri Iaitu Hajar Ketika itu Dengan Berbekal Yang Tidak Secukupnya Sekadar Yang ada Maka Ditinggalkan Hajar Ini Bersama Dengan Ismail Ketika itu Yang masih Bayi lagi Ditinggalkan Di situ Dan ketika Nabi Ibrahim Meletakkan Anak Ini Dia berdoa Dengan Doa Ini Padahal Memang Tempat Yang Tidak Ada Tumbuh-tumbuhan Tempat Yang Tidak Ada Air Kenapa Nabi Ibrahim Dia Sampai Hati Meletakkan Insan Ya Yang kedua Insan Itu Disitu Ya Jadi Artinya Nabi Ibrahim Ini Dia Dah Nampak Gambaran Masa Depan Itu Ya Berdasarkan Dengan Ya Arahan Allah Ta'ala Jadi Sampai Hajar Itu Waktu Ketika Ditinggalkan Nabi Ibrahim Kata Dia Tak Kata Tapi Dia Mengangguk Saja Ya Tanda Sedih Ya Tapi Dia Terpaksa Lakukan Macam Itu Dan Hanya Mengangguk Saja Jadi Kalau Kita Tengok Ya Ketika Adanya Air Zam-zam Daripada Mana Ketika Nabi Ismail Benar-benar Kehausan Sedangkan Ibunya Dah Kering Susu Pada Masa Itu Hajar Kesana Kemal Mencari Air Ya Maka Ismail Ini Dia Meronta-ronta Sambil Dia Meng Hentak-hentak Kakinya Ke Bumi Tengok-tengok Dia Keluar Air Daripada Hentakan Kaki Nabi Ismail Ini Jadi Ibunya Dah Putus Asa Mencari Sana Sini Takda Air Dia Kembali Dia Tengok-tengok Ada Keluar Air Daripada Hentakkan Si Anak Ni Dia Kata Zam-zam 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 Itu Mana Berkumpul Berkumpul Dikumpulkan Air Itu Dikumpulkan Kita Zam-zam Alakazam Kita Punye Bahasa Zam-zam Alakazam Dia Itu Mana Zam-zam Berkumpul Berkumpul Mari Kumpulkan Air Itu Air Itulah Salah Satu Adanya Air Yang Ajaib Sampailah Sekarang Ini Tidak Ada Pada Negara-negara Lain Itu Kelebihan Arab Saudi Salah Satu Daripadanya Adanya Aizam-zam Yang Tidak Ada Kering Yang Mempunyai Kandungan Mineral Paling Tinggi Di Dunia Hebat Tak Hebat Itu Kelebihan Di Mekah Sana Adanya Aizam-zam Yang Tidak Ada Pada Negara-negara Lain Jadi Itu Sumber Kehidupan Kalau nak tahu Air itu adalah Sumber Kehidupan Jadi Musafir-musafir Ini memang Tak pernah Lalu Situ Musafir Atau Pengembara-pengembara Yang Biasa Dia berdagang Dia Lalu Tak pernah Lalu Situ Laluan Dia lain Jauh Tapi Pengembara Ni Dia memang Akan mencari Air Untuk Sebagai Bekalan Lagi Penambahan Bekalan Lagi Maka Pengembara Ni melihat Ada burung Berkumpul Di udara Bila burung Berkumpul Menandakan Bawah Mesti ada Air Itu Dia punya Poin Dia Jadi Maka Pengembara Ni Memperhatikan Burung Yang berkumpul Di udara Itu Maka Didapati Memang Betul Rupanya Ada Air Di situ Pada Mulanya Pengembara Ni Hanya Mengambil Air Sebagai Bekalan Penambahan Bekalan Terus Di jalan Mula 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 Macam Itu Lepas Itu Dia Dah Tumpang Menginap Dan Kadang Dia meninggalkan Dia tengok Ada Insan Di situ Dia tinggalkan Bekalan Makanan Sebagainya Jadi Begitulah Jadi tempat Laluan Orang pun Tinggalkan Makanan Untuk Dua beranak Lama-lama Ada yang Menginap Ada yang Berumah Buat rumah Situ Lama-lama Dah Ramai Masyarakat Itu punca Daripada Kesa air Tadi Kalau nak Tahu Itu yang Nabi Ibrahim Berdoa Wahai Tuhan Kami Sesungguhnya Aku Telah Aku Tempatkan Daripada Zuryatku Ini Min Biwad Di Lembah Yang Tidak Ada Mempunyai Tumbuh-tumbuhan Ini Lembah Yang Kering Kontang Tidak Ada Tumbuh-tumbuhan Indah Baitikah Di Sisi Rumah Engkau Al-Muharram Yang Di Hormati Artinya Ya Kaabah Itu Dah Ada Asas Dekat Situ Hanya Nabi Ibrahim Bina Semula Ketika Nabi Ismail Sudah Mula Dewasa Dibenakan Ditembukkan Asasnya Memang Dah ada Nabi Ibrahim Dah 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 Tahu Asasnya Dah Dekat Situ Rabbana Li Yukimus Solah Wai Tuhan Kami Supaya Mereka Mendirikan Akan Solat Mananya Tujuan Tujuan Adanya Baitul Haram Ini Supaya Mereka Mendirikan Solat Menyembah Kepada Yang Maha Pencipta Orang Orang Bangsa Asing Akan Mengatakan Orang Islam Dia Menyembah Batu Hitam Dia Batunya Lagi Besar Daripada Batu Kita Kata Orang Yang Bukan Islam Tapi Kita Kena Ingat Kita Bukan Menyembah Batu Hitam Batu Hitam Itu Kaabah Yang Disalar Salut Dengan Kain Hitam Itu Bukan Sembahan Kita Itu Qiblat Kita Kita Jawab Kalau Kita Sembah Batu Hitam Itu Rumah Orang Islam Mesti Ada Batu Hitam Di rumah Di mana Ada Kaabah Di rumah Untuk Disembah Macam Mereka Dia Ada Berala Besar Di Kuil Dan Mereka Ada Berala Kecil Di rumah Jadi Orang Islam Tak Ada Bawa Kaabah Dalam Rumah Kalau Orang Islam Menyembah Kaabah Akan Dibawa Kaabah Kecil Di rumah Masa Masih Sebab Itu Kita Untuk Mengelakkan Fitnah Janganlah Kita Cari Sajadah Sajadah Yang Ada Bentuk Kaabah Gambar Kaabah Seperti Fitnah Itu Apa Kita Sembah Kaabah Buatlah Cari Sajadah Yang Ada Ad Sajalah Tak Paya Ada Tanda Gambar Kaabah Itu Akan Jadi Fitnah Nanti Orang Menganggap Kita Menyembah Gambar Menyembah Kaabah Itu Tak Salah Salah Tanggapan Cari Sajadah Yang Kusum Atau Sekadar Ada Ad Saja Baik Faj'al Afidata Minannas Maka Jadikanlah Oleh Engkau Akan Hati-hati Daripada Manusia Tahwi Ilai Ia Cenderung Kepada Mereka Ini Doa Nabi Ibrahim Sampai Sekarang Menunjukkan Manusia Artinya Ingin Je Nak Kesana Walaupun Dah Pergi Pun Dia Ada Juga Teringin Je Nak Kesana Jadi Artinya Tak perlu Arab Saudi Untung Tak payah Mengelankan Penziarah Penziarah Kesan Hati manusia Dah cenderung Untuk Kesan Kita Terpaksa Membuat Modal Yang Besar Untuk Mengelankan Negara Kita Baru Pelancong Datang Arab Saudi Tak Perlu Itu Kelebihan Arab Saudi Atas Doa Nabi Ibrahim Dulu Lagi Apa Doa Nabi Ibrahim Warzub Hum Minas Samar Roti Dan Rezekikanlah Oleh Engkau Akan Mereka Daripada Buah Buah Zaman Nabi Ismail Dulu Orang Datang Singgah Dia Tinggalkan Buah Buah Angkat Ia Dua Beranak Ini Sentiasalah Bersambung Sampailah Sekarang Kita Lihat Arab Saudi Tak Ada Pukuk Tapi Ada Buah Kadang Buah Yang Tidak Ada Tempat Kita Kat Sana Ada Bermacam Macam Buah Buah Daripada Pelusuk Dunia Tapi Tak Ada Pukuk Ini Nama Doa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tak Minta Pukuk Dia Minta Buah Dia Minta Pada Allah Buah Sebab Itu Yang Datang Kesana Buah Dia Bukan Pukuk Itu Nak Faham Bahasa Dia Mudah Mudah Mereka Mereka Bersyukur Bersyukur Atas Nehmat Yang Allah Telah Anugerahkan Sampailah Sekarang Itulah Dia Mekah Al-Mukarramah Yang Dia Diasaskan Oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Inilah Doa Nabi Ibrahim Yang Mustajab Yang Telah Terkabul Sampai Sekarang Kita Dapat Menikmati Daripada Hasil Doa Nabi Ibrahim Jadi Ada Doa Khusus Ada Doa Ya Umum Macam Doa Ini Ya Kita Tak Boleh Kita Tak Perlu Nak Baca Kita Tak Perlu Baca Doa Ini Doa Khusus Nabi Ibrahim Ketika Jadi Kita Tidak Boleh Berdoa Dengan Doa Yang Sebegini Asal Doa Nabi Semua Boleh Tak Ada Doa Umum Ada Doa Khusus Macam Doa Khusus Macam Ini Kita Tak Perlu Baca Betul Juga Nabi Nabi Lain Pun Ada Doa Khusus Macam Nabi Nabi Sulaiman Dia Berdoa Ya Allah Jadi Berikanlah Aku Satu Kerajaan Yang Tidak Ada Lagi Di Alam Jadi Doa Nabi Sulaiman Doa Khusus Ya Buat Dia Kalau Kita Berdoa Pun Kita Tak Dapat Kerajaan Ya Macam Mana Kerajaan Nabi Sulaiman Atau Kita Faham Itu Namanya Doa Khusus Jadi Kadang Kadang Orang Amalkan Doa Nak Kedudukan Nak Pangkat Nak Sebagainya Amalkan Doa Nabi Sulaiman Siapa Yang Mengajar Itu Itu Salah